Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Ewa Kolis nah pada kesempatan kali ini aku akan berbagi video cara memutihkan wajah dan cara membuat wajah halus dan glowing dengan menggunakan bahan-bahan alami yang pertama adalah air mawar pipa kalian bebas menggunakan merek apapun kemudian yang kedua adalah kopi, kopi bubuk hitam kalian pun bebas menggunakan merek apapun yang penting jangan menggunakan kopi yang pakai gula kemudian ada kunyit kunyit bubuk, kalian pun bebas menggunakan kunyit apapun dan yang keempat adalah susu kental manis kalian bebas juga menggunakan susu kental manis merek apapun ada banyak cara memutihkan wajah yang bisa dicoba mulai dari cara alami hingga cara medis berbagai cara ini terbukti aman dan efektif membuat wajah menjadi cerah dan glowing perbedaan warna kulit setiap orang ditentukan oleh banyaknya melanin pada tubuhnya melanin adalah sat yang memberi warna pada kulit mata dan rambut jumlah melanin dalam tubuh ditentukan oleh faktor internal seperti genetik maupun faktor eksternal seperti paparan sinar matahari cara merawat wajah dan kebiasaan tertentu juga termasuk faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi kulit wajah termasuk kusam atau cerahnya wajah beberapa cara memutihkan wajah bisa diupayakan untuk meminimalkan faktor eksternal yang membuat wajah kusam dan tidak glowing beragam cara memutihkan wajah beberapa cara memutihkan wajah dilakukan dengan mengangkat sel kulit mati menjaga kesehatan kulit wajah dan kelembakannya hingga meregenerasi kulit hasilnya kulit bisa menjadi lebih putih dengan cepat dan sehat kalian juga bisa gunakan masker alami seperti ini anda bisa menggunakan masker alami sebagai salah satu cara memutihkan wajah beberapa masker alami seperti masker pepaya masker alpukat masker lemon ataupun masker beragam atau keempat bahan-bahan yang ini masker ini mengandung antioksidang yang bermanfaat untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV sekaligus mencerahkan kulit wajah selain masker anda juga minum cukup air minum air sebanyak 8-12 gelas per hari tidak hanya bisa menjaga kulit tetap lembab dan terhidrasi tetapi juga dapat mencerahkan kulit anda dapat memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih atau mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti mentimun semangka dan strawberry namun hindarilah mengkonsumsi minuman manis maupun minuman beralkohol karena dapat memicu kulit menjadi kering dan mudah teriritasi kemudian konsumsi juga makanan pencerah kulit seperti yang telah disebutkan antioksidan mampu melindungi kulit dari bahaya paparan sinar UV sekaligus mencerahkannya jeruk lemon paprika strawberry kiwi dan tomat adalah beberapa makanan pencerah kulit dengan kandungan antioksidan tinggi yang bisa anda konsumsi sebagai cara untuk memutihkan wajah dari dalam tak cukup dengan mengkonsumsi makanan pencerah kulit anda juga perlu mengurangi konsumsi makanan berminyak termasuk gorengan dan makanan manis untuk mendapatkan wajah yang sehat dan cerah tak perlu terlalu lama ayo kita meracik keempat bahan ini menjadi masker untuk memutihkan wajah menghilangkan bekas jerawat menghilangkan keriput serta membuat wajah tampil lebih cantik dan glowing nah yang pertama kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan mangkok bersih kemudian ambil kopi kita gunakan kopi terlebih dahulu sekitar setengah sendok makan setelah itu kita tambahkan kunyik bubuk setelah itu tambahkan air mawar pipa kemudian diaduk perlahan-lahan ini guys tidak perlu terlalu encer karena akan ditambahkan nanti susu setelah itu ditambahkan susu sekitar setengah sendok makan juga bisa juga menggunakan milk cleanser kemudian aduk sampai tercampur dengan rata nah ini dia sudah tercampur dengan rata nah kalau sudah tercampur dengan rata seperti ini kalian bisa membersihkan wajah dari sisa-sisa makeup kemudian keringkan wajah dengan menggunakan handuk kecil ataupun menggunakan tisu setelah kering bisa dipakai masker ini masker ini alangkah bagusnya dipakai dua kali dalam sehari bisa pagi dan malam hari sebelum tidur nah setelah merata dioles di wajah kemudian diamkan sekitar 20 sampai 25 menit lalu wilas menggunakan air masker ini bisa di dipergunakan 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu nah cukup mudah bukan untuk mendapatkan wajah yang bersih putih glowing serta cerah dengan menggunakan hanya beberapa bahan ini gak merokok kocek ya bunda ya ini sangat ampuh untuk memetihkan wajah dan harganya pun murah meriah nah demikian informasi yang bisa saya sampaikan selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati